Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Video kali ini berbeda banget sama video-video yang udah aku pernah buat sebelumnya. Sekarang ini aku gak jalan-jalan, aku gak review hotel, tapi aku lagi ada di rumah. Dan sesuai judul di video ini, hari ini aku mau nyobain buat masak. Tapi masaknya itu agak sedikit berbeda. Karena selain masak, aku juga mau ngelakuin eksperimen. Beberapa waktu yang lalu, aku sempet liat instastorynya Tasya Farasha. Dan aku terinspirasi untuk nyobain sesuatu. Instastorynya kayak gini. Oh my God. Gila-gila. Yaudah, oke, fine. Enang, mbak. Mbak, jangan lupa pake sunblock, mbak. Itu dari jam 9 aja udah panas banget, itu sampai jam 3. Udah panas banget. Apalagi kalau jam 12 itu kan, oh, cetar-cetarnya kan-cetarnya. Apalagi jam 3 aja gorengnya. Terus berhubung itu, ya udah panas banget. Oh, udah mati goreng, tuh. Gak m*****p. Oh my God, ada yang masak telur. Oh, jadi dong telurnya. Bisa nih buat konten video. Gila. Bikin goreng pete juga. So, di negara kita tambah 6-2, itu katanya sekarang lagi cuaca ekstrim. Jadi, kalau pas siang-siang kayak gini, panasnya itu pake banget. Dan karena warga negara kita tambah 6-2, itu sangat kreatif. Jadi, mereka memanfaatkan situasi ini untuk memasak. Ada yang masak pupuk, dan ada juga yang masak telur. Kalau ngomongin soal telur, di Youtube itu gak ada yang lebih viral dibanding telurnya Bang Next Carlos. Ups. Kalau ngomongin soal telur, di Youtube itu gak ada yang lebih viral dibanding nasi telurnya Bang Next Carlos. Betul kan? So, hari ini, mumpung sekarang ini cuacanya lagi cerah, dan mataharinya lumayan terik. Jadi, hari ini aku mau masak nasi telur viral Bang Next Carlos, cuma pake sinar matahari. Apakah kira-kira bisa? Mari kita coba. Yang pertama, sebelum kalian mempersiapkan alat dan bahan buat kalian memasak di bawah sinar matahari, Pastikan kalian mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Yang pertama, sunblock. Menggoreng telur di bawah sinar matahari itu sah-sah saja. Tapi, jangan sampai kulit kalian juga ikut tergoreng. Yang kedua, topi. Setiap aku bikin video, aku selalu pakai topi. Tapi, di siang hari yang terik ini, topi ini tidak cukup untuk menghalau panas. Jadi, aku membutuhkan satu penutup yang lebih besar. Sekarang, waktunya kalian untuk mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama, pastinya kalian membutuhkan penggorengan. Atau bisa juga diganti dengan teflon. Lebih bagus. Jangan lupa untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Ada telur ayam, minyak goreng, dan campuran kecap-kecapan. Karena ini bukan video tutorial, jadi aku tidak menjelaskan detail tentang bahan yang ada di kecap-kecapnya ini. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang bahan apa aja yang ada di dalam situ, kalian bisa cari video lain di Youtube. Jangan males-males. Oke? Oke, sekarang aku sudah siap untuk memasak. Pastikan kalian mencari tempat dan lokasi yang aman untuk memasak. Tapi, hari ini aku lagi mager banget buat keluar. Jadi, aku pengen ngelakuin eksperimennya di rumah aja. Sebelum anda memulai untuk memasak, letakkan penggorengan atau teflon yang anda bawa. Kemudian, tuangkan minyak goreng, dan diamkan kurang lebih sekitar 15-30 menit. Ini bertujuan untuk memanaskan permukaan teflon. Oke guys, ini teflonnya sudah panas banget. Dan diatasnya tadi sudah aku kasih minyak. Setelah kira-kira permukaan teflon sudah mulai panas, langsung masukkan telurnya. Oke? Satu, dua, tiga. Enggak mateng dong guys. Oke, kita coba diemin dulu. Kita lihat apakah bisa mateng atau enggak. Oke guys, ini sudah sekitar 1 menit. Dan teflonnya sih panas banget ya. Cuma enggak cukup panas untuk masak telur sih guys. Nih. Kayaknya ini percuma kalau kita tungguin. Jadi kayaknya eksperimennya gagal. Eksperimen yang pertama ini, ekspektasi gue pas dimasukin, telurnya bakalan bisa langsung mateng kayak di video-video itu. Makanya ketika reaksi telurnya enggak berubah, aku keburu bilang gagal. Lagian, di halaman belakang, mataharinya udah mulai hilang. Karena ketutupan bayangan tembok. Oke guys, sekarang aku mau cobain buat percobaan yang kedua. Di sini memang tempatnya lebih panas, karena kalian bisa lihat di belakang aku. Aku sekarang lagi ada di lantai 2 rumahku. Bener-bener enggak ada penghalang. Ini ada di sebelahnya tangki air teman-teman. Jadi emang di sini asli panas banget. Ini masih teflon yang sama kayak yang tadi. Udah aku cuci. Dan aku mau tinggal dulu di sini. Aku mau tinggal dulu mungkin kurang lebih sekitar sejam. Habis itu aku mau balik lagi. Dan kita baru mulai buat eksperimen yang kedua. Oke? Oke guys, ini barusan aku udah tinggal sekitar 1-2 jam. Dan kalian bisa lihat ini bayangannya udah berubah ya dibanding terakhir waktu kita samperin. Dan sekarang aku mau tuang minyaknya. Tapi kayaknya sejigit aja, gak usah sebanyak kayak yang tadi. Oke, segini cukup. Coba pingin. Wuh, panas. Oke guys, sekarang aku mau cobain buat langsung masukin aja telurnya. Karena ini udah jam setengah 3. Mudah-mudahan berhasil. Kita cobain. Di eksperimen yang kedua, gue yakin teflonnya ini lebih panas dibanding yang pertama tadi. Tapi hasilnya... Ini teflonnya panas banget. Tapi meskipun begitu, gak cukup buat masak telur dong. Oke deh, coba kita tungguin lagi sebentar. Apakah kalau misalkan kita tinggal sebentar lagi, dia bisa lebih mateng dari ini. Kita tungguin. Oke guys, ini aku udah tungguin sekitar 5 menitan. Tapi gak ada perubahan yang signifikan. Walaupun di bagian samping-sampingnya itu telurnya lumayan mateng ya. Tapi di bagian tengahnya, terutama di bagian egg yolk atau kuning telurnya, itu sama sekali gak ada perubahan jadi bener-bener mentah. Sedangkan putih telur yang di bagian sisi pinggiran-pinggiran itu lumayan mateng teman-teman. Bahkan sampai kering. Jadi sebenernya apakah ada yang salah ketika aku melakukan eksperimen ini? Atau memang cuaca di Bali kurang panas? Atau sebenernya memasak telur atau kerupuk menggunakan sinam matahari itu cuma hoax? Tulis di komen di bawah. Oke? Walaupun gue udah nyobain 2 kali, tapi gue masih belum lega. Karena masih penasaran banget, jadi telpon yang tadi itu gue lanjutin jemur lagi di jendela kamar gue. Yang kena sinar matahari. Gue tinggal sekitar sejam, dan ternyata ada perubahan yang signifikan kayak gini. Jadi yang bagian putih telurnya itu bener-bener udah hampir kering semua guys. Sedangkan yang kuning telurnya ini cuma kering di bagian luarnya aja. Sedangkan bagian dalamnya itu masih kayak berlendir gitu. Ini sebenernya aku mau lanjutin buat jemur terus. Tapi karena sekarang udah jam setengah lima, jadi cahayanya juga udah nggak panas. Yang ada bukan malah tambah mateng, tapi malah makin banyak semutnya guys. Tuh coba lihat tuh. Jadi udah mulai disemutin. Oh iya, BTW ini baunya itu udah kayak telur mateng sih teman-teman. Planning aku karena ini udah lumayan berhasil. Besok aku mau cobain lagi buat eksperimen yang terakhir. Tapi aku mau jemur bener-bener sampai mateng. Kira-kira butuh waktu berapa lama. Oke, kita langsung cobain aja besok. Dadah! Besoknya gue masih ngelakuin hal yang sama. Gue mulai jemur teflonnya jam sebelah siang. Setelah sejam gue masukin telurnya dan gue tungguin sampai telurnya bener-bener mateng. Habis itu gue masukin kecap-kecapannya dan gue tungguin lagi. Oke guys, barusan aku udah selesai nyobain eksperimen yang ketiga. Tapi hasilnya disini berbeda dengan eksperimen yang kedua kemarin. Hari ini aku udah jemur telurnya itu lebih lama durasinya dibanding kemarin. Lebih kering kemarin dibanding hari ini teman-teman. Karena even putih telurnya aja hari ini tuh tidak semuanya kering. Mungkin cuaca hari ini tuh tidak sepanas seperti cuaca kemarin. Jadi kalau misalkan kalian mau nyobain eksperimen ini, kalian harus tahu dulu cuaca di tempat kalian. Apakah itu bakalan panas banget? Atau B aja? Tapi gak apa-apa, aku juga udah masak nasi telur viral Bang Nescarlos yang normal. Jadi gak pakai sinar matahari. Dan kita bakal bedain nih. Telur yang dimasak pakai sinar matahari dan telur yang dimasak pakai kompor. Kira-kira bedanya kayak gimana sih? Sebenarnya udah kelihatan banget. Karena hari ini eksperimennya memang gagal. Mungkin karena cuacanya kurang panas. Jadi telurnya juga ya mungkin matengnya cuma 30-25% mungkin ya. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian lihat tentang seorang yang masak telur. Dituangin di atas teflon, teflonnya ditaruh di atas aspal. Terus kemudian begitu telurnya masuk ke dalam teflon. Itu langsung mateng tanpa ada proses dijemur. Jadi seolah-olah langsung mateng. Itu fix pasti hoax guys. Hoax. Ya itu pasti hoax. Karena itu gak mungkin. Aku udah buktiin telurnya aku udah jemur sampai berjam-jam. Tapi ternyata sama sekali gak mateng gitu. Mana mungkin kalau misalkan begitu telurnya dituang, langsung mateng seolah minyaknya itu udah panas kayak dari kompor. Itu mungkin teflonnya udah dipanasi di kompor sampai bener-bener panas. Minyaknya juga sampai bener-bener panas. Terus kemudian dia lari cepet-cepet ke aspal. Dan dia tuangin telurnya di situ. Itu masuk akal. Jadi menurut aku itu videonya 100% hoax. Sebelum bikin video ini, aku udah cobain masak resep ini tuh berkali-kali guys. Tapi sayangnya kuning telurnya yang ini agak hancur. Tapi yaudahlah gak apa-apa lah ya. Tapi asli sih ini memang nasi telurnya simple resepnya dan rasanya tuh enak banget. Makan. Wah gokil man. Nah kalau kondisi telurnya itu belum 100% mateng kayak gini. Dan malah cenderung mentah, saran aku jangan dimakan ya. Karena telur ayam itu kalau misalkan mentah itu ada kuman namanya salmonella. Jadi jangan dimakan. Tapi ada beberapa telur yang memang diproduksi itu katanya bebas salmonella. Karena aku pakenya telur ayam negeri biasa, jadi ini ada kumannya. Jadi jangan dimakan. As always guys, seperti biasa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau misalkan kalian ada ide-ide eksperimen lain yang pengen aku cobain. Jangan lupa tinggalin di komen di bawah. Dan pastinya kalau misalkan kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atapnoma travel. Untuk dapetin update-update seril lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Selamat mencoba buat eksperimennya. Dadah. Bye. Terima kasih telah menonton!